Orang yang masuk Islam, dosa-dosanya sebelum masuk Islam itu hilang. Tidak ada dosa bawaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau orang yang masuk Islam, itu pemutian. Orang yang masuk Islam, dosa-dosanya sebelum masuk Islam itu hilang. Tidak ada dosa bawaan. Wah sampai dulu dosa begini, kecuali dosa dengan manusia. Jadi dosa sama Allah, tidak sholat, tidak posok, tidak pernah zakat, tidak dosa. Kenapa? Sholat dia tidak akan diterima, kuasa dia tidak akan diterima. Karena belum masuk Islam. Nah setelah masuk Islam, dia ini nul. Jadi sudah mukallaf. Jadi ada sebelumnya bukan mukallaf. Karena apa? Di samping itu ada beberapa hal. Ada tiga hal, ada tiga golongan. Orang yang diangkat penanya, artinya tidak dicatat. Jadi melakukan apa saja tidak dicatat. Pertama, anak kecil sampai balik. Jadi dosanya anak kecil sampai balik, itu tidak dicatat oleh Allah. Pahalanya anak kecil sampai balik, itu tidak dicatat oleh Allah. Wah berarti anak-anak kita tidak usah kita ajak sholat. Anak-anak kita tidak usah kita suruh kuasa. Bukan begitu. Maksudnya bagaimana? Anak kecil yang mulai balik sampai balik, itu pahalanya untuk orang tuanya. Dosanya untuk orang tuanya. Salah satu dasarnya adalah hadis riwayat muslim. Bahwasannya ada rombongan yang mau pergi haji. Lalu ketemu Rasulullah SAW ditanya, Siapakah anda-anda ini? Saya rombongan orang muslim ya Rasulullah. Belum tahu Rasulullah. Saya rombongan, kami-kami ini rombongan orang muslim. Lalu siapakah anda? Nah Rasulullah mengkenalkan anak saya Rasulullah SAW. Akhirnya ada ibu-ibu yang maju. Gendong anaknya. Ya Rasulullah kami-kami ini mau pergi haji. Apakah anak kecil ini pulih ikut berhaji? Apa kata Rasulullah? Pahalanya untukmu. Jadi pahalanya anak kecil ini loh. Ya. Jadi pahalanya anak-anak kecil ini untuk orang tuanya. Oleh karena itu anak-anak kita, kita ajari, kita ajak ke majit, kita ajak berbuat baik. Itu semuanya untuk kita. Jadi anak kecil itu tidak ditulis. Lalu yang kedua yaitu orang gila sampai sembuh. Allah tidak menulis. Jadi kamu kan. Ini anak-anak orang gila tidak sholat. Tidak ditulis pak dosanya. Anak orang gila kok buddha, ibu-ibu, jawil-jawil. Tidak ditulis dosanya. Kalau umpamanya kepingin gaji tulis, buddha, ibu-ibu, ya gila dulu pak. Ya. Jadi ngapuk itu ibu-ibu, biar anak-anak sih buddha, nyenengan dimana. Wah gila. Wih, kapopo, jahano ai. Ya. Sampai dia sembuh. Kalau sembuh, dia baru dicatat. Anak kecil tadi, kalau sudah dewasa atau balik, baru dia dicatat. Lalu ada orang yang lupa sampai ingat. Ya. Kalau lupa, itu tidak ada catatannya pak. Ini ibu-ibu nanti jam 6 pulang. Sama bapak-bapaknya. Ibu-ibu lupa. Ini saat ini posok. Ada apa, endok goreng kari didik. Wah, ini emang sobo. Dimakan. Ya. Lupa posok. Tidak apa-apa. Bapak-bapaknya juga lupa. Ini posok. Kokoan. Ya. Dedal. 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 Dendal. Piyoma. Si sawang wong. Sawang balik-balik sawang wong. Ini lapornya wong aku. Gila. Tidak ngerti posok. Lupa pak. Tidak apa-apa. Termasuk ngapong. Bu, malam Jumat mau dalu aku lali. Bu, ayo saiki bu. Ini lupa. Tidak apa-apa. Tapi kalau tidak lupa. Bahayanya sangat bahayanya. Ya. Yaitu puasa dua bulan. Betul-tul. Ojuk macem-macem. Bapak, Ibu. Ini posok. Masih kepingin. Sampian kareti. Jika i karet pak. Ya. Kalau sudah sampai terjadi begitu. Kafarotnya. Dendanya. Itu mau puasa dua bulan. Betul-tul. Kalau tidak mampu. Memberi makan orang 60. Ya. Memberi makan orang 60. Ini orang yang miskin. Ini. Kalau lupa. Tidak apa-apa. Wafi riwayatin. Di riwayat yang lain. Ketiduran. Orang ketiduran itu tidak ada hukumnya. Contoh umpamanya. Bapak-bapak. Jam 9 siang. Tidur. Ya. Kata cepat. Nah di alam jam setengah dua belas. Supaya bisa sholat. Sholat apa? Sholat Tuhul. Anaknya dipesan. Nah. Nanti setengah dua belas. Bapak dibangun ya. Dan nunggone masjid juga oleh Bapak. Untuk umpamanya. Terus istrinya juga dipesan. Nah. Saat jam sembilan. Itu kan lama Bu ya. Jadi bukan memang. Menyengaja tidur bukan. Ya. Tidur. Jam setengah dua belas. Alam bunyi. Nggak dengar. Saking ngomongan tuh ya Pak. Anak. Jijak konconi dulin. Pujuk. Jijak tonggok arisan. Wes. Sampai asa bangun. Nah yang demikian itu. Nggak ada dosa. Ya. Lalu kita kodok. Sholatnya tidak menyengaja. Tapi kalau. Sudah apa. Menyengaja. Itu tidak. Tidak boleh. Jadi. Ini. Hal-hal. Yang. Tidak dituntut. Oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang get here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You. 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 Terima kasih.